Intro Disiplin adalah kunci menghadapi virus COVID-19 Ayo, jaga jarak, kerja di rumah, ibadah di rumah Jangan lupa berjemur matahari pagi 5-10 menit Jakarta, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melarang masyarakat mudik pada saat lebaran Hal itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona Agar tidak semakin meluas ke seluruh Indonesia Larangan mudik adalah skenario terakhir yang disiapkan pemerintah di antara dua skenario lainnya Hal itu disampaikan jurubicara Menko Maritim dan Investasi atau MARVES Dan ke Menko Marves Jody Mahardi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah membahas permasalahan mudik Itu dilakukan bersama kementerian terkait yaitu Kemenko Polhukam, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, BNPB, lalu apa, dua skenario lainnya Nantinya ketiga skenario tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk diputuskan Intinya pemerintah ingin menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman virus corona Masyarakat dinilai tak perlu mudik karena bisa video call dengan keluarga di kampung halamannya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenkup, Budi Setiadi Mengatakan imbauan itu diambil dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia Budi mengatakan, Kemenkup dengan kementerian terkait serta kepolisian akan menyampaikan imbauan secara luas kepada masyarakat Agar tidak melakukan mudik tahun ini Pemerintah menghimbau agar silaturahami dilakukan melalui media elektronik seperti video call Dengan tidak melakukan mudik atau berkunjung ke keluarga saat lebaran sudah cukup membantu pemerintah dalam rangka memotong penyebaran wabah COVID-19 Dan juga mudik gratis juga bakal ditiadakan Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya